Intro 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 Halo Gengski Balik lagi di Datar Latube TV Channel paling kekinian, paling hits abis Paling pake dan paling bombahana Apalagi kalian buka channel review Dan kali ini Gue mau ajak lo semua Karena hari ini spesial Selatube TV Kedatangan bintang tamu cowok kece Iya kan? Cowok kece Terus sekarang lagi sibuk di dunia entertain Terutama di dunia musik, jadi anak band bro Nah yang gak kalah hebohnya adalah Masalah kemaren, dia tuh heboh karena Keluarganya dihina melalui video Sama temen terdekatnya Siapa yang ingin lakukan? Aliando Syarif Sorry, Aliando berhalangan hadir Jadi saya sebagai kakak Sepukunya Ya atau saudara kembar lah Bisa dikatakan seperti itu Mewakili Aliando Lo saudara kembar Aliando dilahirin dari itu, dari bawah gitu ya Eh gue duluan coy Dari mulut Oke bersama dengan Gue On Gue In Gue In Hari ini kita mau bahas tentang Aliando Karena kemaren ini heboh banget nih Keluarganya gue itu sebenernya udah 2 tahun gitu Sama dia deket banget kayak pacaran gitu Pas banget Ayo kita bakal kumpas abis tentang Aliando Syarif Yo eh bener banget Gue walaupun yang datang ini sepupunya gitu ya Gak apa-apa Gak masalah buat gue Gak masalah Yang penting nanti lo bisa ngejelasin sebenernya Lo tanya-tanya gue lah tanya-tanya gue Selanjutnya kemaren biar gue mewakili lah Mewakili sebagai apa Don Cinto Mewakili sebagai apa Don Cinto Kita nge-review Riliratukonsina gitu kan Mereka sempat liat tuh telewicara gitu Eksklusif, man Apalagi kalo bukan di selebtube kalo eksklusif Gengsky gak kenemuin di channel-channel lain selain di selebtube Eh inget ya gue udah ngomong Gengsky nih Udah diganti kan ya Karena jadi Gengsky Ini sebutan baru menandai 5 ribu lupi Dan ini harus selamanya Dibisa kini Yoi Yoi Yakanya Doski gak aku kecewa nih Doski lu lahiratan berapa sih Ini kan gak karena Gengsky Kita ganti jadi Doski Gitu kan Gak kecewa ya gue Lanjut lanjut Doski mempertanyakan vlog video vlog yang diunggah oleh Gue gak tau siapa yang ngunggah sih Pilih ya kenapa nggak di preview dulu sebelum di-publish makanya kayak serba fakta sebelum post ya sebelum publish gila QC nya men lapis-lapis yoi kan ada ada pas pampresnya bagian editornya wajar lah terpisahkan terpisahkan kecuali salah satunya dimakan dari masa langsung aja dari script depan gitu ya malahan go doi pernah digosipin pacaran lah ya bukan digosipin pacaran tapi sampai sekarang dianggap sama fansnya itu katanya masih berpacaran gitu pasangan itu diidolakan malah gitu kan bahkan aliandu juga nggak tanggung-tanggung nih nyebut si Prilly sama si rita aduh alias belum dewasa jadi aliandu udah dewasa udah dong A-A-A-5 cekidot sempet ini pembelajaran juga untuk teman-teman terdekat dari Prilly juga karena kenapa nggak di preview dulu sebelumnya apakah layak untuk apa untuk ditayangkan gitu sesuakan seperti itu kan tipe ke orang yang masih butuh orang yang dorong lah dia masih butuh dorongan gitu masih childish lah iya dan yang kurangnya mungkin temannya juga masih apa mungkin Prilly menggap temannya itu dewasa tapi ternyata calonannya juga childish gitu jadi mereka dua masih dalam tahap pendewasahan oh gitu kecewa childish iya sih emang kalian udah dewasa juga sih ya mungkin ya tapi emang masih childish si dodenya emang masih anak-anak 19 tahun lah ya kalau dibandingin lo ya iyalah dibanding anak-anak jadi kalau tadi dari aliandu nih ya kan tim seleptube juga mendatangi si Prilly latkonsita gitu kan biar nesimak fiur bro gitu kan jadi dari aliandu ke Prilly ini wawancaranya langsung di tim satu ke Prilly yang perihal video yang dia lakukan itu menghina keluarganya dan Prilly sepertinya menyadari kalau dia telah berbuat kesalahan makanya kata doi, doi udah ketemu ali dan keluarga besarnya untuk meminta maaf gitu loh jadi dia minta maaf kepada aliandu gitu kan keluarga aliandu maksudnya dia harus menemui keluarga aliandu datang ke rumahnya iya harus gitu lah bentuk dari tanggung jawab kan check it out check it out jadi kalau aku berbuat salah ya aku minta maafnya sama Allah aku sujud, syukur, aku sujud, mengakui kesalahan aku terus aku juga minta maaf sama ewek sangkutan karena di luar itu ya aku gak peduli mau orang ngomentarin aku apa ya terserah yang penting sama yang bersangkutan dan sama Allah sudah selesai gitu aku sudah minta maaf aku juga sudah berserah diri itu hilah ya udah udah selesai ih ih tuh katanya Prilly mohon maaf gitu kan wajib dimaafin namanya orang udah minta maaf kan yoi berbesaran hati pahlawan tuh berani mengakui kesalahannya karena kan kalau misalkan seorang minta maaf itu berarti udah berjiwa besar yoi udah mengakui kesalahannya gak gampang men udah mau puasa habis lebaran yoi siap lanjut lagi guys kayaknya gak abdol betul kalau kita ngomongin aliando dan Prilly tapi tanpa apa mengkonfirmasui langsung kepada Gritta karena kan emang video itu jadi tuh ada Gritta dan ada juga Prilly gitu yoi dan ini kan jadi kayak kesannya terlibat gitu ya yoi kan yang nyebarin gitu ya nyebarin vlognya ada di Gritta gitu nah waktu ditemui oleh tim selebtube Gritta mengaku jika ini adalah kesalahan bersama iya jadi dia tidak ingin merasa di kambing hitam kan ya kan ini kesalahan bersama gitu kambing belangan aja gak apa-apa zebra itu jadi katanya gak ada saling menyalahkan juga ya dan hubungan Gritta dengan Prilly juga sepertinya masih baik-baik saja iya Ali, Prilly, dan Gritta katanya memang makin baik coba biar lebih valid kita cek ini masalah udah kelar ya yang pertama terus yang kedua itu adalah murni kesalahan kita bersama itu kelalahan kita dan kehilafan kita udah itu aja sih oke 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 Gritta pokoknya semua udah clear gitu jadi gini gedein mungkin Gritta kata gemes juga bor ya kan ya kayak gini emang gak usah digede-gedein yang penting kan udah baik-baik aja hubungannya ya dan walaupun masalah ini sudah cukup menyitia perhatian masyarakat luas apalagi Indonesia heboh banget gitu kan Aliando dan keluarga menyikapi masalah ini secara dewasa gitu walaupun Aliando secara pribadi sebetulnya kecewa ya kecewa dan menyesali adanya video vlog tersebut tapi Aliando tetap memberikan maafnya kepada Prilly atau Konstina karena manusia tidak luput dari kesalahan iya jadi menurut Aliando bisa banget semua orang tuh pasti punya salah pernah punya salah gitu maksudnya intinya masalah ini sudah dianggap selesai oleh Aliando katanya oke kita check it out iya membuka hati sebesar yang untuk kita juga iya iya kita berpikir langsung ya iya kita semua punya kesalahan masing-masing lah iya kita semua punya kesalahan masing-masing lah iya gapapa-apa kayak gitu-gitu ya iya gapapa nih iya gapapa nih berarti lebih muda dari Prilly dong Prilly 19 sekarang kita hitung-hitungannya apa ya matematikannya dimana sih dulu belajarnya eh Prilly 19 lebih muda dari 17 kalo Aliando 17 maksud gue udah ada 17 jadi dewasa oh udah ada 17 gara-gara ini nih apa namanya tadi cilok ya tadi jadi pintar gitu kan oke jadi gengs kalo tadi kita ngebahas tentang kasus yang dialami oleh Aliando dan Prilly pas ke video tadi ya kayaknya kita juga perlu ngebahas prestasi kan dia juga artis dengan prestasi bro emang punya prestasi ya iya lumayan deh 2x ctvwork dapet gitu kan nah jadi sebelum terkenal dengan kasus ini kita anj** dia setelah dengan kasus ini sebelumnya emang udah terkenal aja jelas banget banget gue gitu kan oh iya terkenal lewat sinetron ganteng-ganteng sergalam yang giginya disini nih luar smooth lah ya lu gira lokasi syutingnya aja dikerebutin dulu kan apaan dikerebutin lokasi syutingnya apa abg-abg iya nyari Aliando ntar gue yang jadi pager petis jadi sebelum kasus ini Aliando sudah terkenal melalui film ganteng-ganteng serigala gitu ya tapi tau gak sih sebelum ganteng-ganteng serigala tuh dia sempet main film juga gue mau kayak supir-supirnya pake koin dulu pake koin dulu jadi pernah terkenal yoi pernah main film Garuda di dadaku yang kedua disini sih dia belum terkenal bro mukanya masih muda banget gue yang sekarang udah tuh yang hebat kakak dulu masih bocah beda bader kalo lu liat film apa namanya Garuda di dadaku 2 lu gak bakal nyangka men kalo itu ada serang Aliando yang deket banget sama Prilly yang luarganya Dina ya di film ini Aliando berperan sebagai Yusuf yang jago banget main bola men itu dong apa deh Sarah oke kita cek hidup langsung aja ya Tuh kan gak mirip kan sama kalian yang sekarang kak gaya kegolinnya itu itu ngegolin iya pokoknya main bola kalo gak ngegolin ngoper lah gitu oke sip jadi setelah dia main film di Garuda dia ada aku yang kedua yang kedua yang kedua bukan baper gue lanjut jadi Aliando juga sempat berkiprah nih di dunia musik kursinya ada hidroliknya men makanya jadi kempes sama gue berat lu kenapa sih harus mengalahkan gue jadi berulang bisa diganti sama AA iya Aliando juga pernah bergelur di dunia gue tarik suara Sampai sekarang judul lagunya apa? Kau yang terindah thank you Monique tiit tapi kayaknya diborong lah Kau yang terindah disini coba cerita lagi yah suaranya sih gak buruk-buruk amat lah tapi gak merdu juga pokoknya gue sih kalo nilai gue 86 lah ya daripada gue udah papain gitu kan yakin lo 86 berani gua sih ngasih 90 lah daripada dia fansnya banyak coy check it out kau terindah membuatku terpanai oh 90 ya oke lah bagus itu bagus pokoknya itu bagus Aliando suaranya keret namanya orang yang berkarya harus disupport iya gua mana bisa kayaknya begitu iya iya lah gila lu mungkin bisa lebih baik oke genkski itulah tadi review kita soal kasus atau masalah yang dialami oleh Aliando dan karirnya sedikit lah ya jangan sampe lu kudet lu kurang update ya gara-gara gak nonton Selotube TV jangan soal yang namanya infotainment artis terus kabar artis yang terbaru yang terhit dan yang gak ada dimana-mana kecuali di Selotube TV yeay dan jangan lupa like share and subscribe and comment dan jangan lupa juga buat nge-like di Selotube TV kamu itu free kamu tinggal klik aja dan kalo mau artis tamu di review komen dong ingat kamu bisa request jangan komen hostnya ya nah penting banget ya kan yoi masih bersama gua Ong In gua Onik see you next time bye bye